Ngar dengir mulu lo Emang gini anaknya? Emang kayak gini jalan orangnya? Udah tesurin? Halo semuanya Selamat datang di Don Don Show Yoi Stres lo Oke semuanya Don Don Show balik lagi Di episode yang keberapa nih ya Kemarin Dona 9 Zuxi 10 nih 11 11 langsung Don Don Show udah 10 lewat tuh PUBG Podcast Unknown Battleground Sekarang Don Don Show Apa kabah Don? Baik ya Gimana perjalanan kesini? Gimana perjalanan? Macet susah cari parkirnya Berapa lama di Jakarta lo emang? Berapa ya? Ngar dengir mulu lo Emang gini anaknya? Emang kayak gini jalan orangnya? Udah tesurin? Aduh Jadi di Jakarta belum lama nih ya? Belum Belum lama Berapa tahun? Baru Setahun kali ya? Serius lo? Iya setahun kurang lah Berarti dari Gede Bener-bener Gede Iya dari Gede Sebelumnya pernah Nah gue pernah denger lo itu pernah ngecoach tapi di tim mana gitu sebenernya? Iya di Red Bull Rebellion Oh Red Bull Itu cuma sebulan doang Itu yang timnya Oki bukan sih? Iya Yang kemarin ikut apa ya? Apa? Close call ya? Iya close qualifier tuh kan gak lolos tuh Ikut close call Disitu gue tuh sebelumnya Jadi itu yang bikin gak lolos lo apa rosternya? Ah itu kan gue udah di Gede Oh Tapi sebelumnya Target-target gue disitu kan juga Apa ya? Maksudnya gue dateng terus kontraknya kontrak Kaya kontrak trial gitu lah Deketin lagi dong? Oh Lo tarik aja? Woles aja Oh iya Lo nyaman senderan kayak gue Tapi lo tarik aja Woles Bener-bener Bener ya? Nore gue nih Pasang ntar di GH Iya sih Pasang ya? Nah ingin nih Oke Jadi di Red Bull itu pas lo ngecoach siapa itu? Proster Siapa ya? Namanya Spartan Terus Steezy Baby Iron Siapa itu? Nama-nama siapa? Gak kenal Iya terus satu lagi Aduh Gue lupa lagi nama in-game nya siapa Terus tuh pokoknya itu Berempat lah mereka gitu Terus Yaudah kita udah coba segala cara lah Buat tembusin ke PMPL Kayak gitu Dan akhirnya Kayak Mereka juga ada kontraknya sendiri gitu kan Kalo mereka gak masuk PMPL Kalo gak salah ya Pada saat itu Ada perjanjiannya mereka Terus Dari Pihak manajemen juga Nanyain Gimana bagusnya Kayak gitu Karena di satu sisi Jadi panjang ya Terus Ya Ya pokoknya intinya Akhirnya yaudah Aku bilang yaudah Timnya bubarin aja Aku bilang kayak gitu Gak worth menurut lo Player-playernya itu Enggak Divisi ini bubarin Karena ada satu hal Hal apa? Dia ada Membeli Ya apa ya bilang ya Apa-apa Ya pokoknya dia ada Menggelantarkan dana cukup besar lah Untuk satu hal kayak gitu Oh Jadi Ada Ada Apa ya Budgeting untuk hal lain Jadi gak worth untuk di PUBG Mobile gitu Oh gitu Jadi Enggak worth Maksudnya Dia lebih Mikirin Mana yang dia pengenin dulu lah Prioritasin dulu Hmm gitu Jadi lu peduli banget sama Red Bull waktu itu ya Dari sisi keuangannya kali ya Tapi Lu di Jakarta nih Kegiat Bener-bener baru setahun Jadi sebelum lu kegiatannya apa nah ini Don? Hmm Ngecoaching aja Ngecoaching aja? Iya Gak pernah jadi player? Pernah dong Pernah lah Tapi kan bukan Jadi Bukan PUBG Mobile Oh Bukan PUBG Mobile tapi Boleh sebut gak sih? Enggak apa sebut aja Sebut semuanya PUBG PC PUBG PC Iya Jadi lu player PUBG PC Iya Rookie lah Rookie Player-player amatir lah Gak ada tim gede Gak ada Prestasi lu apa maksimal waktu itu? Apa ya Paling kan PUBG Indonesia Series Waktu itu Gue itu paling kan rank 2 Eh sorry Rank 3 Rank 5 Gitu-gitu doang dah pokoknya Terus Pertama kali turni offline gue itu Di Seaca 2018 Seaca 2018 Seaca 2018 Itu masih PUBG PC PUBG PC PUBG PC Jadi Rata-rata ilmunya Dari PUBG PC gitu ya Iya Gue nyerap ilmunya Dari PUBG PC Gitu Oke Nah gitu Kutanya malam Bagus nih Don Oke Ternyata PUBG PC Ternyata PUBG PC ya Yang menjadi ilmu Yang lo serap disitu Terus lo terapin PUBG Mobile Tapi menurut lo Ini sama gak sih Untuk segi Overall Apa namanya Permainannya Gimana ya Menurut gue beda Don Beda Iya beda sih Memang beda Tapi Ada beberapa hal yang Menurut gue Yang terjadi di Ini menurut gue ya Pio Pio Menurut gue yang terjadi di PEL Itu ilmu Ilmu basic di PUBG PC PEL PEL Peace Elite League Cina Iya Dimana lo liat itu Karena Dari mereka Cara kontrol zoning Kontrol zonenya Terus Cara mereka nge zoning out Pokoknya dari Segi taktiknya itu Dengan beberapa Strategi Strateginya itu Menurut gue Itu gue pernah liat Di PUBG PC Kayak gitu Dan juga Kalo gak salah gue ya Coachnya Coachnya Nova itu Kalo gak salah Siorong Dan Siorong itu Pemain PUBG PC Gitu Dan menurut gue Make sense aja gitu Kalo misalnya gue ngambil ilmu Dari PUBG PC Gue terapin Di PUBG Mobile Kayak gitu Tapi buat Mikro skillnya Kayaknya jauh beda Menurut gue Iya Beda Cuma Makronya doang Mungkin Lebih kepake gitu Buat mapping Set up posisi Bener Ya gitu Cuma masalah Kayak spray Kayak di PUBG PC Itu jarang spray Paling bener-bener Deket banget kan Iya Mereka kan lebih ke arah Di MR kan Iya Di MR Betul-betul Jadi Galar di MR Banyak ilmu nih orang nih Pengen gue serap nih Terus Lo setahun di Jakarta Ke GD Tawarannya gimana waktu itu Kok bisa dia mau Lo Padahal di Red Bull Gak ada kenapa-napa gitu kan Ini impressasi lo Iya sih Ini impressasi Kok mau gitu GD Gue juga bingung Nama mau ya Adal gak ada bentukan Kayak coach juga kan Iya Karena dibilang coach juga Jadi preman aja bang Kalau kotak Emang dia Banyol deh Jadi Apa ya Jadi temen gue Yang nawarin waktu itu Hexagon namanya Kemarin Ada turnamen juga lah Pokoknya Dia yang nawarin ke gue Yang sebelumnya di Red Bull Juga dia yang nawarin Terus setelah itu Gue cabut dari Red Bull Gue balik lagi ke Jogja Terus Ditawarin lagi Sekali lagi Sama dia gitu Yaudah itu dia yang nawarin Dia bilang Pokoknya Don Lo mau ngehandle lagi gak Tim nomor 2 Indo Pada saat itu Dia bilang ya Nah Gue kan gak tau apa-apa nih Tim nomor 2 Indo Siapa gitu Siapa tuh tim nomor 2 Nah gue gak tau perhitungannya Dia gimana Dia bilang kayak gitu Yang gue tau kan Cuman Pada saat itu ya Mungkin Top 3 tim Gede lah Menurut gue Pada saat itu ya RRK EVOS BTR Itu Antara top Top 3 tim gede Atau top 3 manajemen Bagus gitu ya Gue juga gak tau Dan Emang sama timnya apa Gue bilang kayak gitu Terus dia bilang Genes dogma Dia bilang kayak gitu Terus dia kasih line upnya Ini player-playernya Gitu Dan Gue bilang kayak gini Gue tanyain Anak-anaknya bisa diatur gak Kayak gitu Kurang tau sih Gue belum ada ketemu Dia bilang kayak gitu Tapi Lu pikirin aja dulu Yaudah Akhirnya Gue mikir-mikir-mikir Terus gue pelajarin Dia orang juga Dari Youtube Gue coba nyari kan Videonya dia orang dari Youtube Dan segala macemnya Yaudah akhirnya Masuk ke GD Itu via Hexagonnya Ya Bukan via GDnya Iya Jadi dari GD ke Hexagon Hexagonnya ngasih ke dua Terus GD oke-oke aja gitu Dengan Hexagon Nge-rekomendasiin lo Wah ini coach bagus Sampai segala macem Gue jadi GD sih mikir-mikir dulu Yang orang siapa ini Kurus cungkring Mata merah gitu kan Pakai kalung Tindikan Apa bisa nih nge-coach kayak gini Gue sih gak yakin Kalau jadi GD Jadi pelawak aja Jadi First impression lo ke GD Apa yang lo berikan ke mereka waktu itu Apa ya Oh jadi Waktu itu Akhirnya gue interview deh Gue interview Ini ada yang kocak sebenernya Jadi gue lagi di warnet kan Iya Lagi Terus Lu jangan ketawa Gue inget ketawa jadi Jadi gue lagi di warnet Terus Iya Lagi ini nih Iya kan Lagi serius Lu lagi serius banget nih Nah terus Dibilangin Don Bisa ini gak Bisa interview gak Dibilangin kayak gitu sekarang Oh bisa pak Bisa pak Kayak gitu Interview lah Pak Pendy Bang PEN Bukan Bukan Siapa ya El Pacito Oh El Pacito Terus Terus Akhirnya gue keluar Gue bingung kan Mau dimana nih kan Gue bingung mau dimana Akhirnya udah gue keluar Kedepan warnet Jadi gue di parkiran sambil jongkok Ambil kayak gini nih Serius Di Jogja tuh Di Jogja Terus Karena suara motornya banyak kan Ngeeng Iya ngeeng gitu Pas gue lagi kayak gini nih Lagi interview kayak gini Ada motor lewat nih Motor Misi bang Kayak gitu Pokoknya Sampah banget lah Terus akhirnya Pindah ke tempat yang lebih proper Gitu kan Dan akhirnya udah Ngobrol-ngobrol Sama itu Terus Owner kuni bilang Targetnya dia itu Pengen Antara Juara SEA Atau PMGC Terus dia Jabarin juga Poin PMGC nya itu Berapa Untuk ngejarnya itu Gimana sistemnya Dan lain segala macemnya Dan akhirnya Gue bilang kayak gini Kalau hasil sih Gue bilang bonus ya Gue bilang kayak gitu Kalau hasil itu bonus gitu Gimana gue ngejalaninnya Sama Gimana teamwork Gue ke anaknya Sama anaknya ke gue juga Gimana Gitu Kalau memang prosesnya bagus Gue bilang ya pasti Hasilnya juga ngikutin Betul Dan akhirnya dapet tiga-tiga ya Wah Slot tapi Eh juara deh Juara Juara SEA PMGC Maka ini gue rekomendasiin lo Waktu itu SEA Games Ke BTR Ke Jero Eh kan Jero nyari sendiri Waktu itu Masih iya sih Iya Alah Tanya Jero Ya kan Jero Kalau lo nolak Waktu itu Gue Ngerekomendasiin Deviant Pokoknya dua itu Pokoknya dua itu Belum makasih dulu dong Akasih Gus Hahaha Tentu Tentu Yaudah tuh Akhirnya Lo ke Jakarta gitu Terus Ngabarin dong Orang tua Iya Itu Ngabarin orang tua Terus Kayak orang tua mikirnya Gue tuh yang main Gitu Karena kan Orang tua kan gak suka Gue nge-game kan Jangan apa yang suka Gak ada yang suka Orang tua Pasti gak ada yang suka Gitu Yaudah Dia mikirnya Oh main Segala macemnya Gitu kan Gak ada hasilnya Pas juara baru Don Semoga lancar ya Hahaha Amin Amin Kayak gitu ya Jadi harus ada Sedikit pembuktian dulu ya Biar mereka percaya Dan oh Ternyata anak gue Disana gak aneh-aneh Ada yang dihasilkan Terus Terti gue nerima duit juga Ngirim gak Lo ngirim gak Ngirim lah Seti bulan Ngirim ya Alhamdulillah Orang tua nomor satu guys Yang nomor dua Jangan lupa ibadah Betul Nomor tiga Jangan lupa ketik Love them out Hahaha Betul Terus di GD Semua Berjalan dengan lancar lah ya Atau ada Kendala yang Momen-momen kendala yang Lo inget deh di GD Apa ya Karena gue ngeliatnya Overall lancar sih Don Dapet juara Main di PMPLC ya Terus ke PMGC Menurut gue tuh Lancar ya Tapi pasti ada momen Yang lo inget deh Kendalanya apa itu Tanah Batu Star Syndrome Mungkin pas di SEA kali ya Gue selalu cerita ini sih Ke Ke siapapun yang nanya Misalnya Kenapa GD di SEA Kayak gitu Itu Memang murni keseluruhan itu Salah gue di SEA itu Oh iya Karena hasilnya Hasilnya yang Hancur Itu pure Salah gue Karena Pada saat di SEA itu Gue coba bermain Kayak biasanya Dengan apa yang gue pikirin Dengan Dengan bener-bener Ya Inilah style kita Kayak gitu Dan itu First competition juga Buat Gue sama mereka Kayak gitu Di kanca Di international Di international gitu Terutama di SEA Terus Akhirnya Selama Tiga minggu liga ya Tiga minggu liga Itu Plan itu Gak pernah berhasil sedikit pun Kayak gitu Kayak gitu Dan aku Mikir disitu Aku pengen masuk Grand final Tapi gimana caranya Kayak gitu Pengen masuk grand final Tapi gimana caranya Jadi Aku ngerubah taktik Di Di week ketiga Atau week kedua Lupa aku Jadi aku Ngerubah semuanya Jadi aku Mainannya sekarang Main nembak Tengah terus Ngikutin fast clan Untuk Cuman pengen Nyelamatin Masuk grand final Oke Gak ada sawahnya Sebenernya sih Masalah improve Kayak gitu sih Harus-harus ada Perubahan-perubahan Tapi Jadi belajar kan Jadi belajar Jadi Jadi belajar Jadi belajar Diterapin ke BTR Apa ini Ya nanti Perubahan-perubahan Apa pengalaman-pengalaman Dari saya kemarin Iya dong Maksudnya pengalamannya Gimana nih Taktiknya itu Iya Tergantung sih Tergantung Maksudnya aku Dengan Dengan line up yang Udah muncul ya Dengan line up yang Udah muncul Aku udah ngebayangin Satu game style Yang menurutku Ini bakal enak banget Dan cocok banget nih Buat kita Kayak gitu Buat BTR Buat BTR Kayak gitu Tapi memang Ya balik lagi Semuanya itu gak instant Gak instant banget Kayak gitu Karena Kalau misalnya secara 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 tontonan sama secara Teori doang ya Kayak gitu ya Mungkin dia bisa ngeliat Kayak gitu loh Dia cuma bisa ngeliat Dia bisa ngebaca Dan segala macem Kayak gitu Tapi secara Mindset itu Mesti ditanemin juga soalnya Mindset apa tuh? Cara bermainnya Karena gini Bagiku Kalau cara bermain Kita cuma meniru doang Meniru kupasan luarnya doang Itu gampang banget Sekarang hampir semua tim Melakuin split gak? Iya Banyak tim Banyak gak? Dia cuma ngelakuin split Tujuannya untuk apa gak tau Tau gak? Kita tau Isi otaknya tujuannya untuk apa Hal kecil Cara parking mobilnya gimana Misalnya kayak gitu Jarak spraynya gimana Ini simple sih Maksudnya aku ngasih tau triknya Kayak misalnya Jarak spray nakutin Sama jarak spray nampung berapa Gitu Kalau kita cuma ngelakuin split doang Oh kita mainnya split co Satu 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 Gitu Ya itu bisa Kita tonton dari PL Dan segala macem Tapi mereka tuh Di mindsetnya mereka Mereka tau Tugasnya dia ngapain Tugasnya dia ngapain Ini ngapain Dan segala macem Yang mereka tau Kayak itu Jadi gak cuman sembarang Ngesplit itu Gak cuman sembarang Ngesplit Ternyata ada arti Di balik Hal-hal detilnya itu Sebenernya tujunya Untuk apa Gitu Makanya yang paling kuat itu Makanya yang paling Bener itu Ditanamin mindsetnya Karena apa Kalau cuman ngesplit Luarannya doang Semua orang bisa Ngelakuin Kayak gitu Tapi kalau misalnya Oke dia ngesplit Dia takut nih Takut mati orangnya Ya itu Itu udah salah Ya ya Tapi gak bisa sembarangan Maksud gue Pemain-pemain yang Split itu juga harus punya Game sense Yang tinggi Mudah-mudahan kayak Ya misery oke lah Misery salah satunya Terus gue melihat Zuxi yang suka ngescout juga Itu gak bisa sembarangan juga loh Untuk Melakukan hal kayak gitu Ini ngomongin split ya Ini ngomongin split Tapi tunggu dong Oh ada yang mau Kupas lagi Lanjut Gue yang nanya ya Gue hostnya Don Lo jangan Ini Gue hostnya Tau Gue yang host Di yang ini Tapi Don Masalah Masalah Puasa sosmed nih Lo inspirasi dari mana sih Itu puasa sosmed Bukan gue ya Puasa sosmed tuh Serius Iya Katanya lo Bukan Bang Benny itu Oh Benny Iya Ben Dari Bang Benny Oh Benny Moza Iya Kalau gak salah Antara tradisinya Dari Bang Benny Waktu itu yang dia bawa Pertama kali ya Iya Terus anak-anak Jadi keingatan soal itu Dan mungkin menurut mereka Ya itu dampaknya bagus Buat mereka Terus pas gue masuk Kayak Gue ngeliat Disuruh manajer gue Kan waktu itu Jangan lupa Hapus Instagram Dan lain-lain Segala macem Terus gue kayak Hah Gue juga ya Kayak gitu Kalau lo bebas Kalau lo kuat Dan lain-lain Terus gue mikirnya Emang apa yang Gue takutin Dari Instagram Kayak gitu Nah itu mungkin Kalo harusnya kecil juga Iya masih 600 kan Iya Sekarang gak lo tanya Kau usah Tau gue udah berapa Gitu Melejit lah Kalau udah masak Bigetron Esport Gitu Lo kaget gak Langsung dari 600 ke 8000 10000 Shock gak lo Wow yang follow gitu Banyak banget Anjir nih Soal sumet gue Tapi gue seneng Bacangin komennya Serius Serius Apalagi yang gak ada Yang nge-troll Terus yang marah-marah Ada aja tuh Yang lanjut-lanjutan Sampai besok pagi Masih lanjutan Disambung lagi Sama orang baru Kayak gitu Gue tuh pengen balas Kayak gitu Gak kelar-kelar nih bang Iya Maksudnya mereka tuh Gimana ya Kayak Mereka yang capi Kita yang ketawa gitu Lucu anjir Orang-orang kayak ini Tapi gak apa-apa Hidup itu harus Penuh dengan pro-kontra Kalo sama kayak kita Gini Gak Monoton Monoton Bosen Oke berarti tuh Tradisi dari si Bemo Benny Moza Iya kalo gak salah ya Dari Bang Benny Terus lu yang melihat itu Setelah dilanjutin ke lu Ada perbedaan yang signifikan Maksudnya lu jadi mengerti Kenapa harus posa-sos med Iya kali ya Mungkin Gini Mungkin Pressure-nya mereka juga Gede juga gitu kan Kayak gitu Mereka juga punya tanggung jawab Yang besar juga gitu Dari 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 Pribadinya mereka lah ya Kayak gitu Dari pribadinya mereka Ya mungkin Dari Sisi Manager Kenapa ngingetin itu Biar Mereka tuh gak ngebaca Ya apapun mistake lah Mungkin ya Mistake atau gak Pujian yang mereka terima Kayak gitu loh Karena itu Dampaknya gede banget gitu Dan Ya di satu situ Gue juga belajar kayak gitu Gue juga belajar dari Hal tersebut Yang gue pelajarin ya Bukan gue harus Ngehapus sosmed gue Ketika turnamen kayak gitu ya Bukan Tapi gimana gue bisa Kontrol diri gue aja gitu Manage emosi Manage emosi Manage emosi Kadang ada yang terlalu senang Nanti gameplay jadi ampas Benar Terus ada yang keserang Juga jadi bingung Eksekusi emang kayak gimana Iya Mereka harus Fight-fight aja dengan Fokus Di mindset mereka ya Apa yang ingin Ataupun Diinstruksikan sama pelatih 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 Doni Don Oke Ini ngomongin gede Sekilas aja kan Udah selesai nih Ngomongin gede Terus Gue ngomongin BTR dulu Sea Games dulu kali ya Oke Sea Games ya Boleh Sea Games Akhirnya Lo dipanggil waktu itu gimana Dan ceritanya Lo kok mau gitu Tanpa adanya gue Gue liat lo Tanpa adanya aparel yang dikasih Baju lo biasa-biasa aja Yang kutangan lo Pakai Kemeja gitu Kok mau Don lo Terima tawarannya Ya gue mau lah Kenapa-kenapa Don Gue pengen Pengen juara gimana Pengen juara dong Gue pengen Gak pengen juara sih Maksudnya Kontribusi Bukan kontribusi Maksudnya Siapa sih Gue dipanggil timnas loh Kayak gitu Siapa sih yang gak mau Dipanggil timnas gitu Siapa yang ngajak pertama lo Waktu itu Yang ngajak Gue ditelepon siapa ya Ditelepon Isvan Isvan Bukan Matthew Ada 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 Ngechat Ngechat gue juga Kita sempat ngobrol Kayak gitu Dan Ya udahlah Akhirnya kita Gak rejeki Gak bertemu lah Kayak gitu Sharing Sharing Masalah sharing Sharing lah ya Akhirnya ketemunya sama Si Isvan Rejeki di Isvan Iya Bener Ketemunya Waktu itu ya Isvan ngechat Terus Segala macemnya Terus akhirnya Ya Gue bilang Yaudah Gue mau Tanpa bahasa basi Gue langsung bilang Gue pengen tau vlog kerjanya Terus job desk gue apa aja Gue langsung minta kayak gitu Oh gitu doang Lo gak tanya imbalannya apa gitu Bonus apa segala macem Enggak lagi Hah Enggak ada Lo mau aja gitu Iya Macam kayak gitu Iya Kayaknya Kayaknya apa Kayaknya Jeffrey udah cerita gak sih Iya gak sih di podcast sebelumnya Itu POVnya POVnya Jeffrey Bukan POV loh Elah Kalau POV Gue pengen tau dari POV loh Nah POV gue kan kayak gitu Kalau misalnya Jeffrey udah bilang kayak gitu Jadi Ben aman Jadi 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 Lo Mengesampingkan Bonus Ataupun Income yang ada ke lo loh Gitu Iya Oke lah Misalnya itu Dikesampingkan Tapi benefitnya Apa yang ditawarkan gitu Masa ya gak ada sama sekali gitu Untuk Lo nya nanti Apa ya Benefit yang ditawarkan sih Mungkin Kita Kita sama-sama mikir lah Ini bakal jadi Portfolio kita juga Kedepannya Kalau berhasil Oke portfolio Iya Terus Untuk masalah Karena ini ajang SEA Games gitu ya Maksudnya Ya Bonus dan lain-lain segala macemnya Kayak gitu Kita gak Kita gak mikir yang kayak Target gue tuh Bonus Gitu loh Dari awal itu kita gak mikirnya gitu Oke Pertama gue pribadi ya Kita bukan bonus Udah kayak gitu Masalah bonus itu ya bonus Bener-bener dalam tanda kutip Makna bonus sebenernya gimana sih Kayak gitu loh Dari proses yang udah dijalani Baru bonus itu Ada Kayak gitu loh Baru keliatan kan bonusnya Kayak itu Yaudah Yang aku fokusin di depannya dulu nih Itu ya prosesnya Jadi gak ada tuh Kan soalnya ada janji 7M waktu itu Kalau gak salah ya Ada bonus buat atlet e-sport 7M Gak oke lah Playernya Yang di luar kepala kita Kayak dapet pasti Tapi kan kita gak tau nih Yang belakang-belakang layar Entah manajer Entah coach gitu Gak ada umungan sama sekali Coach bonusnya dapet berapa persen gitu Kalau itu mungkin Gue kurang tau ya Karena Gue kan lebih fokusnya Cuman jadi asisten coach kan Jadi gue gak terlalu Mikirin hal kayak gitu 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 Gus Udah selesai Waktu itu ya Waktu itu belum Belum tau menang atau kalah Sekarang udah menang Iya Eh tapi tim yang dua Bukan Ina satu Jadi lu gak dapet nih bonusannya Ina satu ya Enggak lah Enggak lah Gak dapet lu Masa iya dan Iya Lu sekali Bonusan gimana sih Ya bonus Giana nih Giana Bonus-bonus yang menang Entah itu silver atau gold Kalau itu Gak tau deh gue ya Gak tau Gak bisa ngomong lagi Bahaya nih orang nih Gak beres Gak beres ya Udah aneh dah Oke Belum Oke Ngomong lagi sekilas Lu akhirnya megang Ina satu Ina satu Iya Kenapa lu bisa megang Ina satu Kenapa gak Ina dua Pokoknya Jadi waktu itu Karena mungkin Waktu juga udah mepet kali ya Waktu udah mepet Terus juga Mesti Banyak yang kita kerjain Kayak gitu Jadi akhirnya dibagi Kayak gitu Dan gue sama Head coach gue Dan Jeffrey sama Sinyo Kayak gitu Head coach lo Clover Sama Clover Kayak gitu Dan yaudah kita memang harus ngebagi ini Kayak gitu Karena Kalau Mungkin menurut 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 kita Ini job desknya terlalu banyak nih Jadi kita harus Bagi-bagi Ya bagi-bagi Kayak gitu Harus bisa kita fokusin Terus Akhirnya Pembagian-pemain Lu ikut andil juga gitu Lu mau ambil ini ambil itu Ada itu Itu waktu di pelatih Pertama Liquid andil Iya Lu memberikan suara Memberikan suara Iya Ada pemain yang Lu inginkan tapi gak di Jadiin Bukan gak dijadiin ya Kalau gak dijadiin kan Berarti kan Sepihak banget nih Lebih tepatnya kayak Kalah vote Kayak gitu ya Kalah vote Emang lu pilih siapa waktu itu Last player Gue pengen Pound beat Sama Gue juga pengen Pound beat Waktu itu Kenapa lu liat pound beat Kenapa lu liat pound beat Gue ngerasa Ini anak Punya Ini gue gak tau ya Gue main Gue main intuisi doang gitu ya Iya Dia bener-bener punya pure heart banget Dan Kalau lu bisa nyentuh Alam buah sadarnya Dia bakal gila Mainnya bakal gila Tergantung Paham gak Gue gak ngerti Kelihatan jarganya mainnya dia soalnya Gitu Dan dia kan juga anaknya yang gak terlalu Banyak tingkah ya kayaknya Gitu Gak banyak tingkah Dan Kebetulan juga Data-datanya itu Kenapa gue bisa bilang kayak gitu Kita kan waktu itu ada coach mental juga kan Kayak coach Andrew Kayak gitu Nah dia kan datanya itu banyak banget Dan dia jelasin disitu Dan menurut gue Ini player sebenarnya amazing Kayak gitu loh Bagus banget Tapi gak kepilih yaudah lah ya Tapi gak kepilih yaudah Karena keputusannya ada di head coach Keputusannya Head coach Head coach sama voting Kita bareng-bareng lah Head coach atau votingan 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 Bukan head coach Bukan Yakin? Ya Oke Berarti votingan dari 4 coach yang ada Iya Darang yang ada Nge-vote Pound Beat Cuma lu to Waktu itu Nge-vote Pound Beat itu Gue Sama Clover Lu sama Clover malah? Iya Duanya lagi gak? Iya Gue lupa Jeff Nge-vote Waktu itu siapa sama siapa gitu Gue lupa gitu Pokoknya gue inget Gue pengen Pound Beat deh Last in-nya kalo boleh kayak gitu Kalo boleh Last player itu Pound Beat Kayak gitu menurut gue Kayak gitu Karena Kita udah ngebagi waktu itu kan Kita udah ngebagi Tim satu, tim duanya kayak gini Bakal kayak gini Line up-nya Bakal play style-nya kayak gini Dan segala macemnya gitu Mengikuti habitnya mereka juga ya Mengikuti habitnya Mengikuti karakternya Oke Jadi gak cuman kayak komposisi Dia tukang rusher Enggak gitu Habitnya kayak gini Karakternya kayak gini Itu bakal Ya kayak gitu ya Cara pembagiannya Oke Jadi that's why Lo sama-sama Clover itu Nge-vote Pound Beat Sepemikiran Dan akhirnya lo nge-coach bareng Buat Inna satu ya Iya Sepemikiran berarti lo sama Clover ya Bener Sepemikiran ya Iya bisa di bilang gitu ya Pada saat Platnas satu ya Pada saat Platnas satu Platnas dua beda lagi pemikirannya Tetap sama Sama di Vietnam Di Vietnam Tetap sama Tetap sama Tetap sama Kok lo ngomong ada Ngomong Platnas satu gitu Ini berarti ini ada kontradiktif Dimana lo ada beda pendapat berarti Enggak dong Karena kenapa gue bilang di Platnas satu Kan karena waktu itu Ini Pembahasannya konteksnya Pemilihan player Oke Gue kan ngejawab yang Apa yang lo bilang Oke Akhir pagi dua Iya Kayaknya nyengir-nyengirnya ada beda makna nih Akhirnya beda Beda ini lah ya Beda Pagi tugas sorry Inna dua Si Jeff sama si Nyul Dan Inna satu Lo sama Clover Sedikit Sedikit ya bahasnya Kenapa gak mereka gak bisa juara gitu Itu tim ngeri banget Gimana ya Mungkin menurut gue Gini 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 Iya Jadi Sebelum-sebelum gue kesana ya Iya Ini bridgingnya dulu nih Jadi gue sempet ditanyain sama Head coachnya timnas Ko Richard Iya Last day Pada saat itu Terus Dia tanyain Don Gimana dengan predikmu Last day Dan segala macemnya Gitu Terus Ini Ini jujur banget aku bilang Iya Terus aku bilang kayak gini Oke ko aku bilang Aku rasa Filipin itu bakal down Itu yang aku bilang pertama Karena apa Aku bilang Ketika di last day itu Kami di bis Kami mukanya serius semua Yang asli ya Tenggir Bercanda Dan lain-lain Kami langsung berubah jadi Bener-bener kayak Cold killer gitu Iya Yang diem Cuman kayak itu Dan waktu itu Kita satu bis sama Filipin Dan Filipin itu Mereka nyanyi-nyanyi Oh oke Iya Waktu itu Kalau gak salah Satu bis itu Isinya tiga Tiga negara Atau dua gitu Gue lupa Dan mereka nih Filipin di last day itu Masih Nyanyi-nyanyi Nyanyi-nyanyi gitu Pokoknya ada Satu player Dan kita tuh Cold killer semua Dan aku kayak Merhatiin dia gitu Merhatiin dia kayak Lu tuh sebenernya gugup coy Lu keliatan banget gitu Itu yang dalam hatiku Lu tuh sebenernya gugup Dia memang Waktu itu di Top 3 leaderboard Kalau gak salah ya Iya ya Filipin paling atas Bagus kok Top 3 leaderboard Kayak gitu Terus yaudah Dalam hatiku bilang Lu tuh fake Lu tuh sebenernya gugup Lu takut kalah Tapi kita udah Cold killer gitu Dan aku bilang ke Ko Richard kayak Aku bilang Ini menurutku kok ya Aku bilang kayak gitu Menurutku kita bakal tutup Di 2 medali Aku bilang kayak gitu Antara 1-3 Itu doang Yang aku bilang Berarti rank 1 sama rank 3 Iya Last match Kita peringkat 1 sama 3 kan Itu sebelum last match Itu kalau misalnya Lu kasi mati Lu bisa ke 3 Iya Satu ke 3 Aku bilang kayak gitu Dan aku pada saat itu Pede banget Kita tuh dapet Di 2-2 nya itu Dapet medali Pede banget Kayak gitu Karena Karena keliatan Udah di 3 Di match 3 Di match 4 Udah keliatan Kayak gitu Dan Kalau gak salah Leaderboard di match 4 itu Kita Ina berapa Itu rank Rank berapa ya Rank berapa gitu Dan sama Satu lagi 3 gitu Ada di rank 3 Intinya bisa lah Intinya Predigo tuh Oh 2 tim ini dapet Dua-duanya medal Dapet 2 medal gitu lah ya Terus Kayak gitu Dan akhirnya Ya Kalau gak salah ya Yang gue liat Tim Ina Ina gue tuh Ina 1 itu Udah di rank 3 gitu Tapi kan pas last match Tusun kayak gitu kan Tusun langsung Tak 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 Turun kelima Dan Yaudah gue gak bisa ngomong Apa-apa juga pada saat itu Dan disitu Yang terpukul parah pada saat itu Itu Heksa Heksa Kenapa Heksa Gimana Heksa Gimana Heksa Gimana ya Dia nih Fokonya Selama proses Platnas itu Dia anak yang paling keren sih Menurut gue Heksa doang Gak maksudnya karena Gue yang ngurus dia kan Pada saat itu kan Kayak gitu Ina 1 Kayak gitu Dan Dia anaknya yang pengen Bukan pengen sih Lebih tepatnya Nunjukin Effort banget Untuk Satu hal yang dipengenin Dari Coachnya gitu loh Kayak gitu Dan menurut Coachnya Ini bisa nih Dia ini bisa Kayak gitu loh Kita udah kasih tontonan Kita tanemin Mindsetnya Dan segala macemnya Kayak gitu Dipraktekin terus sama dia Dan Dia punya Menurut gue ya Dia punya Keberanian yang bagus banget Terus Keberanian yang bagus banget Pokoknya Makanya di POV gue tuh Wah ini bocah keren Aslinya keren Walaupun tengil ya Walaupun tengil Dan Pada saat kita Gak dapet apa-apa itu Aku suruh Anak-anak itu turun Dan Heksa itu Orang yang pertama Nangis Muluk gue Bang Don Iya Kebayang tuh Kan waktu itu Kita live IG ada kan Jelek banget Pasti mukanya dah Jelek asli Sorry sak Gak apa-apa sak Tapi bagus loh Berarti lo emang Pengen banget Itu juara lah Waktu itu Dia yang paling nangis banget Udah bener-bener Kayak anak kecil Gak dikasih mainan Kayak gitu Terus gue bilang Sorry Bang Don Blah-blah Sorry Bang Don Gue bilang Gak apa-apa Gue bilang kayak gitu Lo harus bantai di saya Gue bilang Oke Berarti Gitu lah ya Cerita DC Games ya Iya Ada lagi yang mau lo ceritain DC Games? Hah? Ada lagi? Gak ada lah Paling kan jalan-jalan doang Seru ya 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 Kita jalan-jalan aja lah Cuma ngopi Sama Jeffrey Sama beberapa Sama 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 manager gue juga Bang Ersyad Kayak gitu Ya Kita ngopi lah Nikmatin Vietnam Oke Dan akhirnya udah petawaran Dari Bigetron Iya Bener Terus lo terima Kenapa lo terima itu? Kenapa lo terima? Kayak Jujur aja Agak-agak ngeri sebenernya Ngerinya bukan Karena hujatan Bukan Karena Kayak Lo pengen dapetin Tropi lagi tuh Hal yang menurut gue Kayak gimana ya Kayak misalnya Kayak Guardiola nih Di Bayern München Bayern München ada banyak tuh Tropinya Tapi Guardiola masuk ya Ya beban lo harus Minimal sama gitu Dapetin tropinya Dan lo Ada beban juga Pasti buat dapetin Tropi Juara dunia lagi Lo gak ngerasa beban itu Don? Enggak lagi Enggak lagi? Enggak Terus apa yang Apa yang bikin lo menerima Hal itu? Satu Mungkin Pada saat itu Gue mikirnya Gue ngehandle Player-player yang Di POV gue tuh Ini player jago Ini player pintar semua Karena apa? Mungkin result Di PMG Mungkin result Di PMG GC ya Waktu itu Kita kan bareng nih GD sama BTR 15-16 Kayak gitu kan Gue gak tau lagi deh Result sebelum-sebelumnya Gue gak tau Turni-turni sebelumnya Karena gue udah fokus Karena gue fokusnya di GD doang kan Dan Kenapa gue bilang Gue ngehandle player pintar Dan Pokoknya Cuman gue Ini menurut POV gue ya Cuman butuh beberapa puzzle doang nih Buat ngelengkapin Ini tim Karena apa? Lo pernah liat dia finish Di yang bener-bener Belasan gitu gak? Ini contoh ya GD Season 4 juara Season 5 Belasan Yaudah Pernah gak mereka belasan? Gak Evos deh Evos iya belasan ada Gak gini Evos Lo liat Dia selalu saya kursi ya Iya Karena gue bilang Gue rousing dia Tim pengaman slot doang Gak pernah juara Otomatis kan disitu ada Kayak beberapa puzzle doang nih Yang kurang Yang kurang Yaudah menurut gue sama Menurut gue ya BGTron tuh jeleknya paling hashtag 8 Sama 10 deh waktu itu deh Makanya kan gue bilang kan Gue kan gak tau Kalau turnamen yang lain kayak gitu loh Contoh kayak Season 5 kemarin Mereka juga Ya oke deh Hitungannya secure saya deh ya Hitungannya secure saya Itu kan udah lewat juga Kayak gitu loh Mereka masih bisa loh Nah Tapi kayak Kenapa Ada something wrong yang Tiba-tiba bikin mereka Kadang jeblok gitu ya Itu yang lo pikir Mungkin Ini ya Apa Mood swing yang Mood swing That's right Men Mungkin mood swing Mood swing Karena mereka masih Umur-umur Sangat muda don Betul Ya Jadi Cara berpikir Perasaan mereka pun Lagi labil-labilnya Iya Menurut gue masih labil Menurut gue masih labil Bocil-bocil ini Mungkin Iya sih Mungkin kalau Masalah umur Mungkin terlalu Subjektif banget Tapi Mungkin gue Gue bilangnya kayak Kita bakal belajar Dari apa yang udah Dari Apa yang mereka alamin Itu kita udah Ngalami duluan gitu loh Mungkin Di umuran gue sekarang Gue udah bisa memanage Itu loh Mood swing kayak gitu Gue harus Memposisikan diri gue Oke gue Punya satu Tanggung jawab Dan gue Mood-mood yang kayak gini nih Gue jauh-jauhin dulu Dan lain-lain segala macem ya Dan Apa ya Mungkin ya kayak Mood swing kayak gitu Gue pernah juga dulu Di umur Di umuran mereka ya Bahkan di umuran dua-dua Dan lain segala macemnya Gue juga pernah kayak gitu Jadi itu yang menjadi Perhatian lo ya Mood-mood mereka Untuk bermain ya Benar Itu yang paling pertama Masalah komunikasi Yang lo liat di mereka Masalah Masalah Komunikasi in game Komunikasi in game Komunikasi in game Gak ada masalah sih Tapi kemarin waktu Kita kan sempet Bung Karno ya Bung Karno sama PMRL Kayak gitu ya Terus Memang Karena Mereka Tipe Tipe Komsnya yang high gitu ya Yang tinggi Dan semua yang ngobrol Dan segala macem Kecuali Kecuali bagus ya Gitu Gue suka Komsnya dia Bagus Bener-bener kayak Intinya Banget Gitu loh Intinya banget Gitu Dan gue juga suka Dengan Komsnya Misery Kayak gitu Dia menjelaskan Gak dalam Hal ini aja Tapi Hal yang bakal next Kenapanya Iya Ketika Oke ini situasi Kayak gini Next ya Kalau misalnya Kayak gini Kita bakal Gini Kemungkinan Kemungkinan lain Kalau lo melakukan Hal ini Atau tidak melakukan Hal ini Akan terjadi apa Jadi Cukup ini juga ya Luas Gaya pemikiran Misery ya Itulah kenapa Ditarik dia Untuk BTR Lo pilih Atau mereka yang pilih Gue yang pilih Lo yang pilih Lo yang request ke Koet Lo yang request ke Jeroy Jadi Jadi pokoknya Dengan Kayak gitu Apa ya Kayak Koet Ngasih Ngasih saran gitu Kira-kira Menurut lo Lo pengennya gimana Dan lain-lain Segala macemnya Don Kayak gitu Kebetulan juga Misery Ini Apa Bla 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 Dan gue bilang Oke gue pengen Lihat dulu Gue bilang kayak gitu Gue pengen coba dulu Gue gak pengen langsung Ngambil dan lain-lain Segala macemnya Kayak gitu Gue pengen coba Semuanya dulu Gue bilang Yaudah akhirnya gue coba Semuanya Termasuk Rocky Enggak Termasuk Enggak Jadi cuma Emang Genfoss Mystery doang Yang di Ajuin Koet Suruh lo coba Tapi gak termasuk Rocky Gak termasuk Kayak Fajar Frenzy Bukan Bukan suruh gue coba ya Tapi Lo mau Coba gak Kalau suruh gue coba Berarti Nih Hmm Kayak nih Tapi Lo mau coba gak Lo mau ngetes gak Gue bilang Oh gue bilang Dua pemain bagus Gue bilang kayak gitu Gue bilang Kenapa gak Gue bilang kayak gitu Kenapa gak Dan di satu sisi Gue rasa juga Tim ini butuh penyegaran Iya Betul refresh Karena mereka juga jenuh banget Udah lama di PUBG Mobile Gitu kan Butuh penyegaran dari Ya dari sisi apapun Menurut gue ya Kayak gitu ya Dan akhirnya terpilih lah Genfoss Dan juga Misery Gak lo coba untuk U High Eh gue udah coba U High Gue udah coba Kita kan udah scream juga Oke oke Dan gak masuk skema lo Bukan gak masuk skema Tapi Gue Mempick player Ibaratnya Kayak Target gue di 10 nih Oke Target gue di 10 Nah Terus Beberapa player kan Gak selalu sama nih Gitu Misalnya Si Bagus Si Kembar Misalnya di 8 Gitu ya Misery sama si Genfoss Misalnya di 8 juga Atau di 8 setengah Atau di 7 Dan segala macemnya lah ya Beragam lah ya Kayak gitu Nah Liquid sama U High Ini kan Yang Ibaratnya Kalau Kalau Gue bilang kan Masih Masih Ini sih Masih Tanda tanya Bukan tanda tanya Lebih tepatnya masih Ini prematur banget lah Buat gue Buat gue Tentuin angkanya Kayak gitu loh Dan akhirnya gue liat Dari segi Coms Dari segi Cara berpikir Selama scrim Gitu ya Dari segi Decision makingnya juga Dari segi Sagationnya juga Kayak gitu Yang menurut gue Untuk bisa nge-reach Ngejar Ini orang di depan Ya liquid Dimana U High Iya Dimana U High Gitu Dan sebenarnya Menurut gue kayak gini Dan sebenarnya Banyak juga kan Netizen yang bilang Keputusan salah Buat gue Kayak gitu kan Gak juga Nah gue cuman pengen ngasih tau Keputusan tuh gak ada yang bener Gak ada yang salah Menurut gue ya Keputusan tuh gak ada yang bener Gak ada yang salah Gimana gue Ngejalanin keputusan Yang gue jalanin itu Tunggu dong U High Gak cocok berarti di Bigetron Bukan gak cocok Terus Bukan gak cocok Dan satu lagi Kenapa alasan gue U High gak masuk Ya Gue cuman pengen Minimal Minimalnya Eh sorry Maksimalnya banget itu Lima Dan aslinya Aslinya sebenarnya gue cuman pengen itu Empat player doang Ya gitu loh Tapi karena ada beberapa case Yang menurut gue Gue harus ngambil player Lima nih Lima player Kayak gitu Karena apa nih Ada yang mesti gue backup Dan gue gak mau bilang itulah Kayak gitu Ada yang mesti gue backup pokoknya Lima Kalau ambil Misalnya ada seru enam player U High masuk Bisa Bisa masuk Bukan Ryzen Tergantung anaknya juga Ryzen or U High Ryzen or U High Yang lain Ryzen or U High Hili salah satu Don Ryzen or U High Ryzen or U High Duh-duin bagus loh Ryzen or U High U High U High U High U High Bukan Ryzen Karena Gue suka ngolah orang Dan Ryzen gak bisa lo olah Bukan gak bisa gue olah Dia udah jadi Oh Apalagi yang mau gue olah gitu Dia udah jadi Banyak kayaknya menurut gue Motivasi Motivasi yang kayak Nova Maksud gue Nova Esports kayak gini loh Kayak Oke BTR udah sekali juara Tapi kayak Masa iya mau sekali doang juara Don't follow lo liat dua kali mereka juara Gak mau lo olah lagi Ryzen buat dua kali juara Mau Mau banget Jadi U High or Ryzen Mau banget Good U High or Ryzen U High Tetap U High Bukan Ryzen Iya Oke Gue tetap Ryzen Aneh kan Emang aneh gak Apa Apa Kelebihan Sedikit kelebihan yang dimiliki dari U High Yang Bikin lo tertarik Pengen ngolah Gue suka dia sebagai entry Dengan Punya mental yang gak takut mati Dengan Yang bener-bener soldier banget Pemberani banget Dan Kalau menurut gue Gue bisa ngolah dia Yang bener-bener Lo gak masalah itu dengan itu semua Gitu boy Gak masalah dengan itu semua Tapi lo harus punya perhitungan Lo harus punya timing Dan lain segala macemnya Yang lo bisa Guys aja dipercaya sama gue Aja gue bukain nih perangnya That's why Don Kadang gue menilai BTR kayak gitu Don Antara Tiga player di belakangnya Apa sih U High gak bisa ngikutin Tiga player di depan Si Liquid lah kasar katanya Atau Tiga player ini gak bisa ngikutin Apa yang U High inginkan Gue ngeliatnya antara dua itu sih Don Tapi Misal gini Misal gini Kasih aja U High sekali Kepercayaan di Satu hari 6 match Menurut gue Kayaknya Akan ada perubahan yang signifikan Dari BG Iya gak sih Don Iya tapi Udah gak bisa lagi kan Ini kan Dalam setelah pilihan gue Iya tapi Waktu itu gue menentang Lo ada tau gak sih Gue menentang U High itu Ditransfer ke BTR Gak tau lagi Gak tau ya Gak tau Emang lo bilang apa Ada waktu itu kayak gue kurang setuju U High dibeli Karena Gak bakal nyocok itu pertama kali Dan gue bilang gak bakal maksimal Sedangkan lo udah punya Raisin gitu U High sama Raisin tuh menurut gue setipikal buat entry Oh iya dia orang bagus Iya kan Gue sampe bilang Gue sampe ngingetin dia orang soal Mira Markir 24 Iya Itu Gue bilang Duo lu orang tuh ngeri Gitu Karena lu orang bisa tak tokan Bi ajar sini Dia orang tuh bisa bener-bener kayak Safi ini ya stah gitu Iya betul Tapi puzzle nya gak gitu Dan menurut gue di BTR Oh oke Iya Puzzle nya gak kayak gitu Puzzle nya mesti ada penutup Seperti Micro Boy Ah iya Iya Itu dia Dan U High buat gue transfer yang salah Kalo emang buat cari puzzle yang kayak Micro Boy Saat itu gue kayak melihatnya Buat Rose Z sih Aura Rose Z sekarang Yang lebih nyocok Ya walaupun emang dari segi chemistry Mungkin kayak Agak bingung gitu Di real life nya Kayak ini siapa nih orang Kayak baru kenal Tapi buat in game menurut gue Lama-kelamaan tuh Bakal nutup puzzle Apa yang Bigetron butuhkan Tapi sekarang udah nutup semua John Udah nutup semua Secara Secara pemikiran luar Sama secara Apa yang gue liat ya POV gue Nutup Tapi gini sih Gus maksudnya Masalah nutup atau enggak Itu tergantung Gimana ngolahnya gitu loh Jadi Kecuali ya Ini kecuali Ini kecuali Dengan player gue nih Komposinya kan beda-beda Iya enggak Karakteristik Masih-masih player nya Beda-beda Bener-bener kan Gue kan gak ngambil Ronaldo semua nih Betul Iya enggak Buruk gitu Buruk kan Betul Kayak gitu Yang gue pengen tanamin Satu Suatu saat Ini gue udah bilang Suatu saat Lu orang main itu Bakal tanpa role Ya Bakal tanpa role Itu planning gue Dalam waktu dekat Lebih bagus Kalau dalam waktu lambat Gue bakal temenin terus Kayak gitu Lu orang bakal Bakal main tanpa role Dan Lu orang bener-bener yang kayak Yaudah Play as a team gitu loh Kayak Yang gak peduli Lu harus ngeras Dan lain-lain segala macemnya Oh gak bisa Gue bukan tukang rusher Dan lain-lain segala macemnya Oke memang dari segi Role Dari Sorry Dari segi Dari segi pembawaan diri Dari segi jiwa Dia memang bukan seorang Instinknya rusher Bukan Instink seorang Entry fragger Atau fragger Dan lain-lain segala macemnya Tapi lu bisa Mengadaptasi Apa yang dilakuin Sama entry fragger Seorang entry fragger Lu punya perhitungan Lu punya vision Lu mesti nge-entry Dari mana Lu mesti nge-entry Dari sisi mana Perhitungan lu Lu pake timing Senjata apa Dan lain-lain segala macem Yang menurut gue Lu bisa ngelakuin itu Tapi balik lagi Semuanya itu bisa dilakuin Ketika Bener-bener Lu bener-bener Effort gitu loh Untuk ngelakuin itu Kayak Lu pak Gue nih Gue main PUBG Mobile Baru-baru Baru-baru deh Gue main PUBG Mobile gitu Semenjak nge-coach Kayak gitu Gue main masih kayak style PC Gue masih pake Mini Tank Terus gue belajar Oh jarak 200 Eh sorry Jarak 100 Lu masih bisa Spray Lu jarak 150 Masih bisa Terus gue bilang Wih enak banget ya Gue bilang kayak gitu Yaudah gue pelajarin Gue pelajarin semua movement Gue pelajarin jiggle Gue pelajarin Cara render Gue pelajarin Semuanya udah gue pelajarin Dan sampe akhirnya Gue tau weakness gue dimana Ini dari dulu Dari dulu gue jadi player Gue paling jari close combat Sekarang gue pelajarin Terus close combat Kenapa gak lo lebihin aja Di jarak long range lo gitu Hah Udah tau close combat lo buruk nih Kenapa masih lo betulin Kan gak perlu Menteri kan lo asa kelebihan lo aja Menurut gue biar Biar balance aja semuanya Menurut gue gak Don Menurut gue ya Oh Menurut gue biar balance aja Karena gini Lu ini main Gus 4 tahun 60 Gus Iya 4 tahun 60 Tau gak Iya ngerti Iya Andai kata nih Lu punya seseorang Yang tembakannya bagus Tapi dia gak bisa nih Nge pop smoke Lu kan kemana Habis ngerosting Utility Utility Iya kan Temen lo butuh nih Temen lo angry 5 Eh lo bisa gak smokein gue Kayak gitu Dia tukang tembak Paling jago KD nya 200 deh misalnya Gitu Tukang tembak Dia paling jago Kayak gitu Gak bisa dia nge pop smoke Ke jarak yang tepat Gitu loh Bukan ke jarak Bukan ke jarak yang tepat Lebih tepatnya Ke titik mana dia Nge pop smoke Lu nge pop smoke Gak cuman ya Lemparin aja lah Ke badan temen gue Kayak gitu Iya Gak Gak mesti tau Lu ditembak dari mana Sini Oh gue nge popnya disini deh Iya Gitu Biar kalo misalnya Dia nge post Gue masih bisa ngeliat dia Dari sini Jadi kelebihan dan kekurangan Antara POV kehidupan Real life Sama POV PUBG Mobile Harus beda ya Iya Kalo real life kan Apa ya Kelebihan lo Ya lo asah terus Tapi di PUBG Mobile Semua harus balance Balance Semua harus balance Karena situasional Dan fleksibel Apa yang terjadi nanti Ke arah depan Kayak gitu Iya Oke dan Berarti semua player Harus dipukul sama rata Semua serba bisa Harus Diusahakan bisa Diusahakan Gak lo pukul sama ratakan Harus bisa Kalo bisa sampe di titik itu Kenapa gak Oke Tapi chemistry mereka Dan porsi latihan mereka Bagus Chemistry langsung nyatu Gak nyatu Gak langsung Kayak gitu Kita Ya tetep lah Pokoknya Apa ya Eh Jer Gue boleh ngomong Eval Yang keluar sama itu gak sih Boleh 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 Jadi waktu kelar Kelar turnamen S Apa PMRL ya Iya PMRL Kita Evalnya lama banget Dua hari Dua hari Enggak Seminggu apa ya Amang Sampai gini nih Eval nih Yes Gantuk Enggak Ini ngetrol-ngetrol Berapa lama dan Berapa lama serius dong nih Lagi potis gitu Satu Hampir dua jaman lah Dua jaman Satu jaman setengah lebih gitu Tapi kita gak yang Eval permainan Kayak gitu Tapi Evalnya ke Ke Aduh sebenernya gue segan Gak apa-apa ngomong aja Itu yang apa-apa ya Itu sebenernya kayak Misery ngomong Gue tuh segan Pengen ngecall Oh Jadi masih ada keseganan gitu loh Jadi ada yang masih ditahan lah Yang gak enakan Iya Gak enakan Gerah loh Buka aja Gak enakan yang bikin Mereka Akhirnya satu sama lainnya Jadi Komunikasinya gak lancar Iya Oke Itu Dan Dan sampai Ya dan Dan akhirnya kita ngomong-ngomongnya Tapi kita ngomong-ngomongnya Sambil ketawa Sambil fun-fun kayak gitu Dan Ya udah Ketemu akhir titik masalahnya Iya Ketemu Satu demi satu Satu demi satu Satu demi satu Terus untuk porsi latihan Porsi latihan tetap lah Tetap sama lah Kayak standarnya Di tim-tim lain pun juga sama kali ya Dua Dua kali sehari Dua kali sehari Udah kayak makan kan Tapi skrim sampe subuh Lo iain gak Lo iain gak skrim sampe subuh gitu Main Amerika sampe subuh Menurut gue itu gak sehat sih Enggak Yakin lo Iya Jadi lo batasin sampe jam Ya udah jam Satu udah Udah tidur lah Nanti ya gak terlalu malem lah ya Iya Terus untuk puasa sosmed Lo terusin gak ke anak-anak ini Butuh gak butuh sih Kira-kira Iya atau gak Gue bakal ingetin sih Lo bakal ingetin Bakal ingetin Tapi kalo mereka gak terima Karena mereka udah biasa yaudah Mereka mentalnya udah kuat Sorry Gue gak ingetin itu Bukan lo orang harus ngelakuin itu Tapi lo orang tau Ketika menghadapi satu big turnamen Dengan punya fanbase yang gede Lo harus bisa terima resikonya Gitu Karena Gue ngasah Gue juga pengen ngasah mereka tuh Bukan Bukan yang bener-bener Gue cekokin Gue cekokin Gue cekokin Kayak gitu loh Enggak gitu Gue juga harus bisa berpikir Gitu loh Oke Terus Masih ada yang masapin? Enggak Oh enggak Gak cuma lo cekokin intinya lah ya Biar mereka nanti Ada masanya sadar sendiri juga ya Bukan sadar Lebih tepatnya Gue lebih ngingetinnya kayak Oh Kalo lo ngelakuin ini Kayak misalnya puasa sosmed gitu ya Gitu Kalo misalnya Oh Gue pengen cuma ngingetin Kalo bagi kalian yang pengen Hapus Instagram Untuk for a while Kayak gitu Silahkan hapus aja Kayak gitu Tapi kalo misalnya lo tetep pengen stay main Instagram Lalu Sebagai macam gak apa-apa Kayak luksih kan diaktif tuh kemarin Itu kan dari sendiri Jadi hanya sekedar mengingatkan Tidak menyuruh dengan tekanan kayak gitu Enggak Gak perlu Jadi kekurangan bigetron yang lo lihat Apalagi Dari segi mood Dari Selain mood swing Apa ya Gak tau juga Gak tau juga Tapi Pressure-pressure Dari luar Pasti Itu kuat banget Apalagi Jungs Sampai 200 ribu komen Iya komen Komen gue belum 200 ribu lagi Lo pengen Lo pengen Gak pengen Tapi udah siap belum sih Lo dengan serangan-serangan seperti itu Belum nanti Ya amit-amit Adanya cacimakian Nanti respon orang tua lo Kayak gimana Nyokap gue udah ngechat gue lagi Udah ngomong Ngomong apa ya Belum 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 Nyokap ngechat kan Malem-malem Jam Sejalam Jam Sebelasan Atau jam sepuluan gitu Terus saya bilang Assalamualaikum Ngejawab dong Waalaikumsalam Kenapa bu Gitu kan Don Gimana Sehat 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 Di sana Gimana di tim barunya Sehat Gue bilang gitu Aman Kok ibu baca Banyak Di IG Donny Banyak Love lamb out Love lamb out Terus Gue cuman ketawa Terus gue bilang Kayak gini Ke nyokap gue Oh itu tradisi kok bu Kalau masa tim gede Gue bilang Tentu tradisi Tidak gede Gak apa Aman aja Ya pokoknya Nyokap khawatir Akhirnya gue Kenapa-napa Gue ada Ngapa-ngapain Kayak gitu Itu dari netizen Belum nanti Roastingan dari gue Lo sendiri Ngeliat Gue ngeroasting Di official Gimana Dan pandangan Lo Ketawa Tau ya Gak baper gitu Kayak beberapa orang Hiburan gue Salah ya Seru ya Iya seru Siap lo buat gue Roasting nanti Btr Kalau misalnya Hasilnya buruk lagi Gue gemparin Hashtag love lamb out Gak apa Yakin lo Gak apa-apa Gue udah terlalu Gue bukan ngerasa Kuat sih Tapi Apa ya Kalau untuk hal-hal kayak gitu Gue gak selalu ngambil Hati Ngambil hati Gak pernah ngambil hati Itu buat apa Gak perlu lah ya Terlalu serius gitu Tinggal lo jalanin aja Apa tugas lo di bigatron gitu ya Kecuali Kecuali Nyentuh orang tua Kalau itu enggak Kecuali misalnya Kayak misalnya Keanak-anak gue lah Ke player gue Yang lebih ke arah Misalnya Fisik atau lain Sebagai macam Itu Gue gak bakal terima Gue juga gak bakal Ngomongin kata-kata Gue bilang lagi Kebun binatang Tolol Bego Idiot Anjing Kayak gitu Gue gak bakal pernah Merendahin hal seperti itu Palingnya Gaya mainnya Gue komentarin Lo misalnya Ngelakuin hal itu Ngapain lo ngelakuin Yang ngetrow Kayak gini lo Buat apa gitu Kayak gitu Pasti gue omongin Kalau itu no problem No problem Jadi pasti akan gue komentarin Apalagi nanti Instruksi coach Nanti kayaknya Menurut gue agak-agak sedikit Blunder Nanti pasti gue omongin juga Pasti lo bakal bilang Ini gimana Coach ini Gue nunggu Ngomongin itu Apaan ini Coach game nih Kayak gini Masa kayak gini Taktiknya Iya Kayak gitu Pasti Tapi Don Udah panjang Kayaknya udah sejam lebih Mungkin nanti dua episode kali ya Kita potong satu atau dua Pesen buat Para Biget Troopers Dan juga buat children Biget Troopers nih yang mana nih Biget Troopers yang beneran real Lo harus kenalkan Kenalin dulu Biget Troopers yang realnya Biget Troopers yang real ya Realnya maksudnya Yaudah apapun hasilnya Di atas atau di bawah Tetap pendukul Berarti Biget Troopers tuh ya Biget Troopers dulu berarti Oke Yang buat children Yang buat children tuh yang Yaudah tuh lo mau dimana Laflame out Sampai 200 ribu komen Aduh Apa ya Pokoknya buat Fans saya BTR Biget Troopers Apa ya Pokoknya intinya yang mesti Lo orang tau Kita juga pengen juara lah Kayak gitu loh Kita juga pengen juara Dari segi Biget Troopers Red Aliens ya Dari segi divisi PUBG Mobile Kita pengen juara banget Juga kayak gitu Dan Terkadang Apa yang kita pengen itu Gak semuanya di Dikasih sama Tuhan Kayak gitu loh Itu yang mesti Lo orang tau Kayak gitu loh Dan Satu hal juga yang mesti Lo orang tau Gue try hard Terus Player juga try hard Gitu Manager juga try hard Buat Buat Yaudah Buat Pencapaian Pencapaian ya Buat achieve Untuk achieve Apa yang kita pengenin Kayak itu Ya balik lagi yang kayak gue bilang Sama Yang kayak gue bilang tadi Kadang apa yang Kita pengen itu Gak semuanya Bisa diwujudin Kayak itu Gitu sih Bo children Buat Bo children Sayang Kota lu Buat ngetik-ngetik Love them out Serius Lu belajar dah Masih sekolah Belajarin serius Gitu Atau gak ya Kalo mau komen Ampe 300-200 Komen aja Gitu Gitu Oke Tani Thank you Udah sejam lebih Waktunya Good luck And sukses Di BTR Donny Donny Mager banget Lu buat berdiri Gendet Don Gendet 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 Gendet